Kalau kali ini buah jatuh gak pernah jauh dari pohonnya, ini pas banget peribahasa yang satu ini buat anaknya Jedar atau Jessica Skinner yang meski masih kecil tapi udah mulai menunjukkan kesukaannya hebat loh, kecil-kecil bisa bisnis kayak mamanya. Hebat banget ini Elbarak ya, aduh ganteng banget, aku suka ngeliatin Instagramnya dia. Kecil-kecil ya. Nah sebagai seorang ibu nih yang punya banyak bisnis, pasti seneng banget ya Jedar, lalu sebenernya gimana sih tanggapan dia terkait antusias Elbarak ini dalam dunia bisnis? Ini saya agak bingung juga, anak kecil bisa bisnis-bisnis apa tapi kita lihat sama-sama deh. Bagi sebagian para orang tua yang telah sukses menjalani sebuah bisnis, tentunya mempunyai keinginan agar buah hatinya kelak juga akan mengikuti jejak orang tuanya, yaitu berbisnis. Untuk itu, mengajarkan bisnis sejak dini kepada anak tentunya akan sangat bermanfaat untuk bekal sang anak nantinya. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh aktris cantik Jessica Iskandar, di mana ia mengajak putra tercintanya Elbarak Alexander untuk mengenal dunia bisnis sejak kecil. Iya dia, Elbarak pinter banget ngelayangin pembeli tuh, ntar kalau ada yang mau beli dia kasih unjuk, gak tau siapa yang ngajarin tadi? Oh belajar, ngeliat, ngeliat, terus dia belajar sendiri. Jadi gak ada yang ngajarin dia, natural, pinter. Dia jadi semakin pinter, terus lebih meniri, terus lebih berani lagi. Seperti diketahui, Jedar memang salah satu selebriti tanah air yang mempunyai banyak bisnis yang sedang ia jalani. Sebut saja bisnis clothing line, kosmetik, coffee shop, kue, hingga properti. Sebagai orang tua yang mempunyai jiwa bisnis, melihat El yang sangat antusias dan bersemangat ketika terjun langsung melayani para pembeli, ketika diajak ke salah satu booth, bisnis kue miliknya, lalu apakah Jedar memang mempersiapkan El untuk menjadi seorang pebisnis? Iya, El, El mau jadi bisnismen ya kalau tidak. Masih pikir-pikir. Nah ini, ini El, gimana cara jualinnya? Oh gitu, wih pinter banget anak-anak mama.